Presiden Iran Bapak Ibrahim Raisi akhirnya datang juga berkunjung ke Indonesia atas undangan resmi dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo. Kunjungan Presiden Iran selama dua hari di Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan untuk memperkuat kerjasama kedua negara yang sudah terjalin sejak 1950. Di hari pertama kunjungannya ke Indonesia pada hari Selasa Bapak Ibrahim Raisi bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo di Istana Bogor dan juga bertemu dengan Ketua MPR dan Ketua DPR Republik Indonesia. Kemudian esoknya Presiden Iran juga berkunjung dan ikut sholat berjamaah di Masjid Istiqlal Jakarta. Apa hasil yang diperoleh atau disepakati dari kunjungan Bapak Ibrahim Raisi ke Indonesia? Jadi para pemimpin telah menyepakati 10 kerjasama bilateral diantaranya yakni di bidang energi, produk parmasi dan kesehatan, produk makanan, kerjasama kepabianan, fasilitas perdagangan bilateral, ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga budaya. Intinya Indonesia dan Iran akan terus memperluas kerjasama di bidang politik, ekonomi hingga budaya. Namun sebenarnya tak hanya Indonesia yang dikunjungi Iran, ada juga beberapa negara yang telah dikunjungi Bapak Ibrahim Raisi yakni Tajikistan, Turkmenistan, Rusia, Qatar, China dan Syria. Jadi sepertinya Iran sedang melakukan manuver di kancah internasional walau telah disangsi bertahun-tahun oleh Amerika dan Barat, tapi tetap saja Iran semakin berkembang. Presiden Iran Ibrahim Raisi menyebut kerjasama dan komunikasi yang dijalin dengan negara-negara tetangga dan negara-negara muslim menjadi prioritas dari kebijakan luar negeri Iran, salah satunya kerjasama dengan Indonesia yang mempunyai peran sentral di dunia. Kata Bapak Ibrahim Raisi mengembangkan hubungan dengan Indonesia sebagai salah satu negara penting di Asia dan dunia yang juga anggota organisasi regional dan internasional menjadi sangat penting bagi Iran. Kalau udah kayak gini berarti bisalah segera dikirim anak-anak muda kita ke sana, ke Iran maksudnya, untuk belajar buat drone-drone tempur dan juga rudal ya kan. Cuma banyak kasus takutnya dah dikirim ke sana, alah nggak balik-balik, takut nggak untung balik ke Indonesia. Karena memang di sini masih kurang apresiasi terhadap ilmuwan-ilmuwan. Sedang mereka udah pinter di sana malah nggak mau balik, ada juga yang udah pinter di sini, dikasih jabatan malah korupsi. Jadi anjing oligarti, harusnya jadi penyelus bangsa malah udah minu udah cukup. Kacau kan? Jadi itulah pentingnya ilmu dan agama. Sampai kata Bapak Albert Einstein, ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu lumpuh. Hmm, kalau kita mau kaji panjang pembahasannya geng. Udahlah, mungkin cukup itu aja dulu. Thank you. Salam Zenza.